Intro Assalamualaikum Wr Wb Halo para pecinta sinetron dia yang kau pilih dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan menceritakan Seputar alur dari cerita sinetron dia yang kau pilih Yang tentunya semakin hari akan semakin menarik Semakin membuat kita geregetan dan juga penasaran Di video kali ini Mimin akan memprediksikan kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi Di sinetron dia yang kau pilih untuk episode yang akan datang Dimana di episode yang akan datang kita akan melihat bagaimana nantinya Pak Bagas yang akan meminta kepada Dava Dan juga Kinara untuk segera melangsuhkan pernikahan ya kawan-kawan Karena Pak Bagas takut apabila dirinya tidak bisa menyaksikan Dava bahagia Karena penyakit yang diderita oleh Pak Bagas semakin parah Nah kira-kira bagaimanakah kisah nantinya reaksi dari Kinara dan juga Dava Tonton video ini sampai dengan selesai Ya seperti yang telah kita ketahui bahwa hubungan antara Kinara dan juga Pak Bagas itu sangat baik Karena Pak Bagas tahu bahwa Kinara adalah wanita yang Dava cintai Tak hanya itu Pak Bagas juga bisa melihat bagaimana kebaikan hati Kinara Ya Kinara adalah wanita yang sangat baik dan juga tulus Pantas saja Dava sangat tergila-gila dengan Kinara Namun hubungan Dava dan juga Kinara ternyata tidak bisa berjalan dengan mulus Karena mereka harus berkorban satu sama lain Namun saat ini pengorbanan mereka telah usai Setelah Dava akhirnya memutuskan untuk bercerai dengan Maura Namun pada saat Napa ingin memberitahukan tentang hal ini kepada ayahnya Yaitu tentang dirinya yang akan bercerai Dengan Maura Namun Dava justru malah menemukan ayahnya tergeletak tak berdaya Mungkin saja Pak Bagas telat minum obat ya kawan-kawan Atau bahkan mungkin obatnya habis Namun Pak Bagas tidak mau merepotkan Dava Sehingga Pak Bagas pun tidak meminum obat Sehingga terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan ini Atau mungkin saja Pak Bagas mendapatkan perkara Dan perkataan yang buruk dari Mita Karena memang seperti yang kita lihat Dan ketahui bahwa Pak Bagas itu sangat mencintai Mita Sehingga kata-kata yang buruk dari Mita pun akan membuat kondisi Pak Bagas menjadi ngedrop Ya kawan-kawan apalagi saat ini Mita memang sedang menghadapi permasalahan yang cukup berat Yaitu tentang Dava, Maura, Kinara dan juga Rian Saat Dava menemukan ayahnya tergeletak tak berdaya Dava pun hanya bisa berteriak dan meminta tolong Dava takut apabila terjadi sesuatu yang buruk kepada ayahnya Hingga pada akhirnya Dava pun membawa ayahnya ke rumah sakit Ya kawan-kawan Saat itu Dava benar-benar khawatir dengan kondisi ayahnya Namun untung saja sampainya dia rumah sakit Dan setelah Pak Bagas mendapatkan penanganan dokter Saat itu dokter mengatakan bahwa saat ini kondisi Pak Bagas sudah stabil Dan baik-baik saja Dokter pun menyarankan agar Dava tidak telat untuk mengingatkan Pak Bagas Agar Pak Bagas selalu minum obat tepat waktu Nah sebelum lanjut video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru Dari alur cerita sinetron dia yang kau pilih Karena setiap hari Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru Mengenai alur cerita sinetron dia yang kau pilih Tak hanya itu Mimin juga menyarankan agar teman-teman semua menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Dava pun terlihat sangat kesal ya kawan-kawan dengan kecerobahan ayahnya itu Dava bahkan yang saat itu terbawa emosi Dava sempat memarahi ayahnya Namun Kinara mencoba untuk menenangkan Dava ya kawan-kawan Ya pada saat itu Pak Bagas berkata cukup serius kepada Dava dan juga Kinara Pak Bagas mengatakan bahwa penyakit semakin hari semakin bertambah parah Dan Pak Bagas hanya ingin menyaksikan Dava bahagia bersama dengan orang yang dapat cintai Mengingat Dava dan juga Maura sudah resmi bercerai Pak Bagas meminta tolong kepada Kinara untuk menjaga Dava Ya Pak Bagas mengatakan kepada Kinara bahwa mungkin saja umur Pak Bagas sudah tidak lama lagi Sehingga Pak Bagas ingin sekali melihat kebahagiaan Dava Perkataan Pak Bagas ini sebenarnya menuju ke arah pernikahan ya kawan-kawan Dimana Pak Bagas sangat berharap Setelah Masa Ida Dava selesai Kinara pun mau untuk menikah dengan Dava Agar Dava bisa bahagia Pak Bagas sangat percaya bahwa Kinara adalah orang yang dapat untuk membuat Dava bahagia Saat itu Kinara pun tidak ada pilihan lain ya kawan-kawan Selain mengingatkan dan menyanggupi permintaan Pak Bagas melihat bagaimana kondisi Pak Bagas Yang tentunya sudah semakin memburuk Dava dan juga Kinara pun Meminta Pak Bagas untuk tetap fokus pada kesembuhannya dan juga Tidak memikirkan tentang penyakit mereka Pasti akan berjuang bersama untuk kesembuhan Pak Bagas Ya jika Pak Bagas sudah turun tangan seperti ini pastinya hubungan antara Dava dan juga Kinara pun Akan menemui titik terang dan akan menemui sebuah hubungan yang pasti ya kawan-kawan Sehingga kita semua pastinya makin tidak sabar untuk menyaksikan adegan tersebut Kita memang tidak sabar ya kawan-kawan Untuk menyaksikan bagaimana Dava dan juga Kinara Yang akhirnya bisa menjalani sebuah hubungan mereka pasti akan sangat bahagia Meskipun jalan mereka tentunya tidak akan semudah yang kita bayangkan Namun jika mereka bersatu mereka pasti akan bisa untuk melewati semuanya Wah 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 hari makin hari makin seru ya kawan-kawan Makin gergat makin membuat kita semua penasaran Ya kini Kinara dan juga Dava sebentar lagi akan melangsungkan pernikahan Mereka pasti tidak akan menyianyiakan waktu dan juga kesempatan ini Karena kesempatan seperti ini akan datang untuk kedua kalinya Dava pernah kehilangan Kinara karena Dava salah mengambil keputusan Yaitu Maura dan kini Dava tidak mau salah lagi dalam mengambil keputusan Oleh karena hal itu Menikahi Kinara adalah keputusan yang akan Dava ambil Wah 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 makin seru nih makin gergatan makin membuat kita semua penasaran Nah itu adalah prediksi dari Mimin Lalu bagaimana dengan prediksi teman-teman semua Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi seputar alur dari cerita sinetron dia yang kau pilih Mimin juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua Yang telah menonton video ini sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah 50 belakang Bila ada kesalahan Mimin mohon maaf Mimin pamit undur diri Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Sub indo by broth3rmax Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih